Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuat heboh karena membuat anggaran sebesar 82,8 miliar rupiah untuk pembelian LEM I-BON. Anggaran ini masuk dalam program belanja alat tulis kantor tahun 2020. Lalu seperti apa kegunaan LEM I-BON dalam proses belajar-mengajar? LEM I-BON Artinya ada 37,500 murid yang disuplai 2 kaleng LEM I-BON setiap bulannya. Menelusuri pengadaan LEM I-BON di angka fantastis ini banyak yang mempertanyakan apa urgensinya memberikan LEM I-BON untuk murid. Apalagi ini bukan kali pertama anggaran APB DPM Prof. Jakarta mengundang pertanyaan. Bahkan dalam proses belajar-mengajar penggunaan LEM I-BON dinilai tidak efektif. Saya tidak menggunakan LEM I-BON, yang saya gunakan LEM ini, LEM kertas biasa. Kadang kalau yang stick ini, kalau ini bersama-sama kelompok begitu. Kemudian kalau yang ini saya gunakan untuk yang jenis kayu seperti stick es krim itu membuat rumah adat. Yang kecil begini ya, bisa. Bisa dua atau tiga, bisa. Cukup, cukup. Penggunaan LEM diperuntukkan bagi proses pengajaran kurikulum 13 yang menekankan prakarya untuk mengembangkan kreativitas siswa. Namun biasanya siswa sekolah dasar cukup menggunakan LEM kertas, bukan LEM I-BON. Belum pernah kak menggunakan LEM kertas biasa saja, untuk membuat prakarya dan untuk mengelem halaman buku yang ngecopot kak. Harga LEM I-BON di pasaran memang bervariasi. Untuk ukuran kecil dengan berat 70 gram, harga LEM I-BON di pasaran memang bervariasi. Untuk ukuran kecil dengan berat 70 gram, harganya Rp10.000 hingga Rp13.000. Jika rencana anggaran pengadaan LEM I-BON sebesar Rp82 miliar itu disetujui DPR DDKI, maka setidaknya bisa digunakan untuk membeli 8.200.000 kaleng LEM I-BON. Sedangkan terkait dengan anggaran Pemprov DKI Jakarta yang bernilai fantastis, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan membangun komunikasi dengan Gubernur dan Ketua DPRD terkait anggaran. Tito menyatakan bahwa masih ada waktu untuk perbaikan. Kita lihat saja nanti kan masih ada mekanisme internal dulu di sana. Ada inspektoratnya, ada kajian di DPRD-nya, kita belum mengintervensi sampai ke sana. Jika benar terjadi kesalahan input anggaran belanja ala tulis kantor ke dalam APBD, pihak Pemprov DKI Jakarta seharusnya dapat meminimalisasi masuknya anggaran yang berpotensi tak tepat sasaran.